Pemubaran balap palmiar, sepeda motor, sejumlah remaja di jalan RTA Milono depan kampus Universitas Bua Padia Palengkarya Kalimantan Tiga ini jaris mendalam korban. Asalnya seorang anggota sama ptapolda Kalimantan Tiga ditambrak pembalap liar hingga terjatuh. Beruntung korban hanya mengalami gelubam di bagian kaki, sementara pelaku balap liar langsung diambatkan bersama tiga orang remaja laida. Dibubarkannya, si balap liar ini berkat laporan masyarakat yang resah dengan keberadaan para remaja yang sering menggelar aksi kebut-kebutan di jalan protokol. Aksi para remaja ini sangat memahayakan kebenaran jalan karena dapat mengakibatkan kecelakaan. Ya tadi waktu anggota lagi mengamankan yang nonton balapan liar, ternyata ada yang kebut-kebutan dari arah berlawanan, mereka menabrak anggota yang mencoba menghentikan. Sementara itu sejumlah remaja pengendara motor langsung kabur saat petugas-pemotor Polres Pondorogo mendatangi jalan Patrogatong, Pondorogo, Jawa Tibur. Meski beberapa pemotor melarikan diri, petugas berhasil menjaring puluhan pemotor lain. Masa yang terjaring dipaksa mendorong motornya hingga ke Pondorogo. Ironisnya seorang pemotor yang turut diamankan polisi menangis karena tak bisa pulang akibat motornya ditahan. Meski menangis dan memohon, polisi tetap menahan motor remaja ini. Razia digelar di sejumlah jalan tempat balapan liar, diantaranya di jalan Sadian Pondorogo dan jalan Cokro Aminoto dan kawasan Alun-Alun. Dari 60 motor yang terjaring, sebagian besar mengenakan kenal potbrong yang suaranya berisik dan mengganggu kenyamanan warga. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.